Memasuki puncak arus mudik libur natal dan tahun baru, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cipali terpantau normal pada Jumat malam. Berikut laporan Salam Rahmat dan Juru Kamera Aris Tiawan dari Res Area Tol Cipali, Jawa Barat. Ya, pemirsa memasuki waktu libur natal 2022 dan tahun baru 2023, arus lalu lintas di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat di kilometer 102A. Ini terpantau normal di kedua arah. Namun untuk di res area atau tempat peristirahatan bagi para penumpang ataupun juga bagi para pemudik yang akan mengarah ke sejumlah daerah yang ada di Jawa Tengah, ini berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, terpantau semakin ramai dipadati oleh para pemudik yang mana ini mayoritas kendaraannya berasal dari Jakarta atau berplat B. Sementara untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas ini baru akan mulai dilakukan jika terjadi kepadatan arus lalu lintas ataupun juga kendaraan yang mengekor hingga 1 km atau setidaknya ini ada 4.000 kendaraan yang melintas baru akan dilakukan rekayasa skema lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way. Sementara untuk rencana awal, ini akan dilakukan rekayasa lalu lintas dengan skema kontraflow jika nantinya kendaraan panjang, panjang kemacetannya ini sepanjang 1 km yang mana ini akan dimulai dari titik km 80 tol Cipali hingga titik km 86 tol Cipali. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa meskipun arus lalu lintas ini terpantau normal dan juga terpantau landai, para pemudik ini dihimbau untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraannya, dimana minimum ini dibawa dengan kecepatan 60 km per jam dan maksimum 100 km per jam agar keselamatan bagi para penumpang dan juga para pengemudinya ini bisa selamat sampai dengan tujuan. Dan bagi Anda pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan mudik dengan melintasi ruas tol Cipali, tidak ada salahnya untuk melipir sejenak di ruas tol ataupun juga di rest area yang ada di km 102A, yang mana ini ada posko Natal dan juga Tahun Baru, ini posko Asik Natal dan juga Tahun Baru, yang mana ini juga tersebar di 6 titik lainnya yang ada di sejumlah daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, yang mana ini juga masih akan berlangsung hingga 2 Januari 2023 mendatang. Dari Subang, Jawa Barat, Salam Rahmat, Aris Tiawan, AIN News, Kelaporkan.